Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 7G akan mempercentrasikan tentang proyek profil pelajar Pancasila kearifan lokal seputar Badui. Asal-usul sejarah dan seputar suku Badui disusun oleh Nadin, Tibi, Viras, Anin, Faris, dan Zerin. Siapa itu suku Badui? Suku Badui merupakan salah satu suku yang berada sekitar pegunungan Kendeng di dasar Kanekes. Suku Badui memilih untuk mengasingkan diri dari dunia luar dan mempertahankan amanat para leluhur yang menguasiatkan untuk selalu memelihara keseimbangan dan harmonisan alam semesta. Suku ini dibagi menjadi dua, yaitu suku Badui Dalam dan Luar. Perbedaan kedua suku ini terlihat dari cara mereka melaksanakan aturan adat. Suku Badui Dalam masih membagi segi buah adat dan menjelaskan aturan dengan baik. Sementara, suku Badui Luar sudah terkontaminasi dengan budaya luar. Perbedaan lain terlihat dari cara berpakaian mereka. Suku Badui Dalam menggunakan baju berwarna putih. Sedangkan suku Badui Luar menggunakan pakaian serba hitam. Asal-usul suku Badui Kanekes Berdasar kepercayaan suku Badui Kanekes, mereka mengaku keturunan dari Batara Cikal. Asal-usul nekrab sekali dihubungkan dengan Nabi Adam sebagai nenek moya yang pertama. Dari kepercayaan mereka juga, Nabi Adam beserta keturunannya tak terkecuali masyarakat Kanekes punya tugas bertapah atau asketik mandita, guna menjaga keharmonisan dunia. Sejarah nama suku Badui Penyebutan Badui berasal dari peneliti Belanda yang melihat kemiripan antara masyarakat di Kanekes dengan masyarakat Badui di Arab. Versi lain menyebutkan, nama Badui diambil dari nama sungai yang terletak di bagian utara desa Kanekes, yaitu Sungai Cibadui. Seputar suku Badui Agama Kepercayaan yang dianut oleh suku Badui atau masyarakat Kanekes sendiri sering disebut dengan Sunda Wiwitan. Peninggalan Masyarakat Badui memiliki peninggalan diturunkan oleh nenek moyang mereka, seperti Arca Domas dan beberapa patung peninggalan suku Badui lainnya. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang adat istiadat suku Badui. Apa itu adat istiadat? Adat ialah suatu bentuk perwujudan dari kebudayaan. Kemudian, adat digabarkan sebagai tata kelakuan. Adat merupakan sebuah norma atau aturan yang tidak tertulis. Akan tetapi, keberadaannya sangat kuat dan mengikat sehingga siapa saja yang melanggarnya akan dikenakan sanksi yang cukup keras. Tradisi-tradisi di Sukobadui Seba Tradisi Seba Badui adalah suatu upacara adat yang dilaksanakan untuk kegiatan ritual tahunan. Dimaksud untuk menyerahkan hasil bumi dan menjalin silat rahmi kepada pemerintah Kabupaten Lebak dan Provinsi Banten. Lalu ada Kawalu Upacara Kawalu di Badui merupakan bentuk ungkapan rasa terima kasih terhadap Sang Hyang Karsa atas berhasilnya panen padi huma orang kaneket setiap tahunnya. Lalu nutu Tradisi nutu adalah proses dalam mengolah makanan yang kini padi menjadi beras. Cara mengolah beras yang dikenal dengan istilah nutu ini adalah dengan cara menumbuh. Mandi menggunakan peralatan alami. Ketika mandi, masyarakat Badui tidak akan menggunakan sabun, sampo, atau pasta gigi. Mereka biasa memanfaatkan sesuatu yang disediakan oleh alam untuk membersihkan diri rumah tanpa semen. Fungsi semen dan batu bata yang biasa digunakan dalam konstruksi rumah konvensional digantikan oleh kayu, bambu, dan bahan-bahan alami lainnya. Terlaksa dengan kayu Suku Badui masih memakai cara tradisional untuk mengolah makanan menggunakan kayu bakar. Kesimpulannya adalah, Suku Badui adalah salah satu suku yang berasal dari Indonesia, tepatnya dari Provinsi Banten. Suku Badui memiliki adat istiadat yang sangat menarik dan berbeda dengan adat istiadat lainnya. Suku Badui juga memiliki sikap untuk mempertahankan adat istiadatnya dengan cara menolak budaya dari luar. Tijuan dari adat istiadat tersebut adalah untuk melestarikan budaya yang diwariskan dari luar mereka agar tidak hilang. Oleh karena itu, Suku Badui menjalankan adat istiadat dalam kehidupan sehari-harinya. Saranan kami adalah Indonesia tak hanya memiliki banyak suku namun juga beragam budaya. Oleh karena itu, marilah kita saling membantu dan melestarikan budaya Indonesia yang beragam. Contohnya, melestarikan Suku Badui, jangan cara mempelajari dan mengenalkan budaya kita ke orang lain. Karena kelestarian budaya Indonesia ada di tangan kita. Kepercayaan masyarakat Suku Badui oleh Aska, Farish, Safa, Noval, Kiara, dan Omar Pertama adalah kepercayaan masyarakat Suku Badui. Kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Suku Badui disebut dengan sendawibitan. Sendawibitan adalah ajaran leluhur yang berakar pada penghormatan kepada arul leluhur dan pemujaan para roh kekuatan alam. Selanjutnya adalah hukum di masyarakat Suku Badui. Suku Badui memiliki hukum, religius maupun sosial. Pelanggar peraturan akan mendapatkan hukuman yang sesuai dengan jenis pelanggaran, yaitu pelanggaran ringan dan pelanggaran berat. Selanjutnya adalah sistem-sistem Suku Badui. Sistem pembuntahan nasional Suku Badui dipimpin oleh Jaro Pamerenta. Sistem adat Suku Badui dipimpin oleh Poon. Sistem yang digunakan untuk pernikahan adalah sistem perjurahan. Selanjutnya adalah alat-alat yang digunakan oleh Suku Badui. Suku Badui menggunakan berbagai macam alat, seperti golok, kuja, dan lodong. Ada banyak sifat-sifat yang bisa dipelajari dari Suku Badui, diantara lain sifat kotong royong, disiplin, sederhana, serta menjaga alam. Rumah adat Suku Badui disebut adalah rumah adat sulah nyanda. Ruangan dalam rumah adat sulah nyanda dibagi menjadi tiga, sosoro, tepas, imah. Suku Badui memiliki berbagai macam kesenian, seperti seni musik, seni teri, dan seni ukir. Alat musik yang digunakan oleh Suku Badui ada bermacam-macam antara lain, angkung buhun, kecapi, dan gambang. Seni ukir yang ada di Suku Badui terbatas pada ukiran gagang golok, gagang pisau, kolinger, alat tenun, dan alat menganyam, serta beberapa alat kesenian seperti tempat gol. Seni tarik sulah di Suku Badui hanya digunakan untuk mengiringi permainan alat musik gambang dan angkung buhun, serta untuk mantun. Tarian alat Suku Badui adalah tari topeng. Kebudayaan dan keunikan masyarakat Suku Badui dari Tanah Banten Makanan lezat khas Badui ada di jorong, pasung merah, dan kue balok meles. Busana adat khas Badui Budaya unik masyarakat Badui ada pertama berjalan tanpa alas kaki, kedua rumah tidak bersemen, ketiga alat mandi dari alam, dan keempat kuburan tidak bertanda. Budaya unik masyarakat Badui Lima, menantap ayam sebulan sekali Enam, tradisi kawalu Tujuh, larangan usia tawan datang ke Badui selama masa kawalu Jelapan, perjuruhan cukup badu dalam Cara masyarakat Badui memanfaatkan alam Satu, menggunakan peralatan mandi dari alam Dua, memasak menggunakan kali bakar Tiga, perabotan rumah dari alam Upacara adat Seba Tradisi seba Badui adalah suatu pacara adat yang dilaksanakan untuk kegiatan ritual tahunan Dalam bahasa Badui, seba sendiri berarti seserahan Wujud syukur karena selama setahun mendapatkan kelimpahan kesepatannya tanda Tradisi seba Badui dilakukan setahun sekali Sebabnya suku Badui tangannya COVID-19 Masyarakat Badui tidak berbagian di luar daerah Serta ketat protokol kesehatan Sekarang, kelompok kami akan menjelaskan tentang perekonomian suku Badui Sebelum memulai ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami Yaitu ada saya sendiri, Naomi, Zaidan, Dava, Hana, dan Rayhan Materi yang kita akan bahas kali ini adalah sistem perekonomian suku Badui dan sumber pendapatan suku Badui Sistem perekonomian suku Badui Sistem perekonomian suku Badui bisa dijelaskan secara singkat bahwa suku Badui dulunya menggunakan sistem barter Kemudian berpindah menggunakan uang rupiah Sumber pendapatan suku Badui Pertama dari pertanian Walaupun sekarang sedang terjadi pandemi COVID-19 Tetapi masyarakat suku Badui tetap bekerja di ladang Yang ada di gambar ini adalah bangunan Luit yang merupakan lumbung padi masyarakat suku Badui Padi yang disimpan di dalam Luit biasanya sangat awet dan dapat disimpan hingga 5 tahun Kedua, sumber pendapatan suku Badui didapatkan dari pariwisatanya Sejak 10 tahun terakhir, Badui menjadi pilihan turis sosial budaya loh Hal ini membuahkan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat suku Badui yang tinggal di kampung Gajewo Dan yang terakhir, sumber pendapatan suku Badui bisa juga didapatkan dari hasil perdagangannya Misalnya, menjual madu dan hasil kerajinannya Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu semuanya Sampai jumpa di lain waktu semuanya